Assalamualaikum hari ini Dian akan membuat balado terong ungu dan ikan asin dan utamanya ini ada terong ungu saya menggunakan terong ungunya lima ya kalau besar-besar bisa tiga atau empat aja cukup dan ikan asin ikan asinnya ini bisa dikatakan ikan asin tapi yang enggak enggak asin enggak terlalu asin ya cuma sedikit asin ini bumbu yang diputuhkan untuk membuat balado terong dan ikan asin ini ada bawang merah bawang merahnya ada delapan siung bawang putih enam siung cabai merah besar enam cabai rawit satu genggam kurang lebihnya ini ada 30-an ya kemudian tomat buah gula garam dan kaldu penyedap serta daun salam dan daun jeruk purut pertama setelah terongnya kita cuci bersih enggak usah dikupas ya tak akan potong-potong terongnya ini sudah selesai ya sekarang lanjut kita goreng kemudian kita panaskan minyak dan goreng peramu kita balik ya sudah matang kita balik kita goreng sampai matang sudah matang angkat kemudian kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya ini akan saya cupar aja setelah sudah cukup langsung akan kita tumis bersama dengan bahan-bahan yang lain kemudian kita panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya kita tumis sampai bumbunya matang ya sampai aromanya keluar ini aromanya sudah mulai keluar langsung kita masukkan aja daun salam dan daun jeruk purut serta gula garam dan penyedap kemudian kita tambahkan sedikit air agar bumbunya ini lebih matang lagi kita didihkan sudah mulai mendidih ya bumbu-bumbunya sekarang masukkan terong dan ikan asinnya kita campur dengan semua bumbu dan kita masak sampai airnya menyusut nah ini sudah menyusut ya airnya terakhir kita icip rasa kalau sudah pas bisa dimatikan dan sajikan pas asinnya pedasnya oke inilah hasilnya bunda sambal paladot terong ikan asin kita hari ini oke sekian dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati